Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Wa'allahu yuhayyik. Wa'allahu yuhayyik. Hayyakumullah jami'an. Wa'allahu yuhayyik. Amin. Nujarif. Hayyakumullahu jami'an. Wa'allahu yuhayyik. Hayyakumullah jami'an. Hayyakumullah jami'an. Ajibu mal jawab. Hayyakumullahu jami'an. Wa'allahu yuhayyik. Wa'allahu yuhayyik. Wa'allahu yuhayyik. Wa'allahu yuhayyik. Hayyakumullah jami'an. Wa'allahu yuhayyik. Terima kasih. Terima kasih. Nata'alam al-kitabah wa nata'alam antariq kitabah al-istima'u. Yani tasma'una thumma taqtubun. Ibtidaan min yaumil jum'ah iza intahayna min al-kira'ah bihazasobah al-mubaruh. Ibu Bapak sekalian, hari ini kita akan mempelajari kiro'ah. Sesudah pada pertemuan sebelumnya, kita membaca dalam pengertian melafalkan huruf-huruf bahasa Arab yang ada di dalam judul bacaan kita. Kemudian kita juga sudah melangkah kepada pemahaman makna gagasan yang ada di dalam bacaan tersebut. Kita sudah mendiskusikan kata-kata yang belum terpahami, kata-kata yang baru, kata-kata yang maknanya belum bisa diungkapkan melalui kegiatan belajar mandiri maupun kegiatan belajar kelompok. Maka pada hari ini kita akan melangkah untuk berlatih membaca yang merupakan ciri khas bahasa Arab. Kemampuan ini akan sulit didapatkan kalau Ibu Bapak belum pernah berlatih untuk membaca bahasa Arab. Bahwa al-kiro'ah li al-jumal al-arabiyah bair musyakkalah. Itu berlatih untuk membaca teks-teks bahasa Arab yang tidak ada syakalnya. Hadil maharah tatatollabu awalan al-ma'rifah al-kaafiyah al-al-mufradat. Wa ba'da dhalika tatatollabu aidan al-faham al-kaafiyah al-wafiyah li ma'admun al-kiro'ah. Wa ba'da dhalik hadil maharah ayatollan tatatollabu minna tatallabu minna an-nafham al-kawa'id al-arabiyah al-sorfi'ah wa'an-nahwi'ah. Ibu Bapak sekalian, keterampilan untuk bisa membaca bahasa Arab tanpa ada syakal, yang pertama tentu membutuhkan dari kita untuk memahami apa mufradat yang digunakan di dalam bacaan tersebut. al-mufradat, al-maujudah bil-kiro'ah. Wa'atani, yang kedua tadi kami sampaikan, ini juga membutuhkan pemahaman kita terhadap kandungan dari bacaan tersebut. Pemahaman umum terkait isi bacaan akan membantu kita untuk memprediksi dan memahami lebih lanjut, lebih detail, mana kata-kata dalam bahasa Arab yang berposisi sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai objek, sebagai keterangan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, berarti setelah memprediksi, Pemahaman isi yang ada dalam bacaan tersebut. Yang ketiga, Keterampilan membaca bahasa Arab yang tanpa syakal adalah pemahaman kita tentang kaedah-kaedah bahasa Arab, baik itu Nahu maupun Sor. Karena itu, Ibu Bapak sekalian, tips ini yang kami kemukakan tadi, pahami Mufradat dulu, kemudian pemahaman pahami ide gagasan bacaan secara umum, lalu pindah berikutnya ke kaedah Nahu dan Sorok, ini permohonan akhirnya, walaupun ini sebenarnya saran, tapi kami ingin, karena ini kami berbicara kepada orang tua kami, kepada kakek kami, kepada ayah kami, kepada nenek kami, kepada ibu bapak kami, kepada saudara kami, kepada abang kami. Pemohonan ini dalam belajar bahasa Arab tidak dibalik. Tidak dibalik artinya ibu bapak sekalian berpikir tentang Nahu Soroknya, tetapi tidak berpikir tentang ide gagasan umumnya, serta tidak memberi perhatian yang memadai terhadap Mufradat tersebut. Itulah yang kemudian dalam realita kehidupan kita sehari-hari, sering kemudian melahirkan kesan bahwa membaca bahasa Arab gundun, membaca bahasa Arab tanpa syakal itu sesuatu yang sangat sukit. Tapi kami ingin mengatakan bahwa bahasa ini sudah dimudahkan oleh Allah SWT, menjadi bahasa pilihan untuk digunakan di dalam kitab suciknya. Bahasa ini digunakan oleh orang, banyak orang di bunua Asia, di bunua Afrika, di bunua Eropa, begitu juga di Asia banyak menggunakan orang. Ketika orang banyak menggunakan suatu bahasa itu indikasi bahwa bahasa itu adalah suatu bahasa yang mungkin dikuasai oleh orang-orang yang mempelajarinya. Salah satu cara kita untuk menguasainya adalah dengan mengikuti metode yang dianjurkan oleh para ahlinya, seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi ibu bapak sekalian, bahasa itu kebiasaan sekali lagi, kebiasaan itu perlu dilatihkan melalui pengulangan-pengulangan, dan apa yang kita ulang, mukrodat, pemahaman, kemudian kita melangkah pada berikutnya. Melatih diri kita untuk bisa membaca bahasa Arab tanpa syakal. Yang kita istilahkan dengan kiro'ah iqro. Baik, ibu bapak sekalian, sebelum kita melangkah lebih lanjut, dengan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tolaban di mardotillahi subhanahu wa ta'ala, wa amanian lil husul ala al-gaya, ala al-murad, wa al-al-marju lihadil al-amal, haya naptadi'u darsana fi hazr sabah al-mubarak bi al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Allahumma yasir lana umurana walatu'asir alayna. Allahumma yasir yasir, Allahumma sahil ya musahil sahillana. Hari kita sudah berharap, dan kita berusaha, kemudian nanti kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bangun bahwa kesungguhan kitalah yang akan menentukan apakah harapan kita, apakah doa kita, apakah usaha kita akan sampai pada tujuannya. Al-kullul majhudat al-ladhi nabzuduha, fi hadha khasal ad-dirasar pati bi an-naja, kulun mufawad ila al-muhawalat al-latinakum biha. Al-muhawalat, usaha-usaha al-latinakum biha. yang kita lakukan bersama. Sayyid, hayu ahsadah wa sayyidat al-kiram, al-qizah, al-muhtarangun. Hayya nadhul ila madatil kiroha. Hayya nadhulu ila madatil kiroha. Wal yawm man syatadarabu'na al-kira'ah. Siapa? ibu bapak sekalian yang hari ini akan berlatih untuk membaca. Hayy, Harro'is. Halil Asma, maka, mau judah? Pak Anil, nama-namanya sudah ada? Diti Romja, sayyidat al-kira'ah. Eh, ya, sudah ada ya. Suhaiba, suhaiba. Ma'am. Hayy, nas tamia ila kira'ati sayyidat hiti, mas muha, sayyidat suhaiba. Suhaiba. Ya, suhaiba. Ya, suhaiba. Dapat doli del kira'ah. Ya, suhaiba. Dapat doli del kira'ah. Suhaiba, suhaiba, suhaiba. Amin. Mikrofon. Suhaiba. Dapat doli del kira'ah. Suhaiba. 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 Bismillahirrahmanirrahim Adin Yasir Maratan Rukun Mana Bu Sekali lagi Bu Sekali lagi Bu Sekali lagi Bu Jangan cepat-cepat Pelan-pelan Bu Pelan-pelan Adin Yasir Ya baik Bu Suhaiba Ya Pernah dengar istilah kita disini dengan ilmu temenan Insya Allah Ya baik, gimana isinya ilmu temenan itu A-I-U Gimana-gimana Bu A-I-U Ya temannya gimana Temannya Alif Alif mati Ya mati Wawu mati Temannya apa Adin Ya mati I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I LTP Mumpet Mumpet dia Bu, kalau Alif temennya apa Bu? Alif temennya Hamzah Beda dia Mainnya mau ditangis Mainnya ditetaga Kalau Wau temennya apa Bu? Wau temennya Temennya Duma Kalau Wau temennya Duma Kalau ya temennya apa Bu? Kasro Iya bagus Berarti kalau Alif temennya apa Bu? Hamzah Hamzah Kasro itu namanya Nama Baris enggak Bu? Iya Kasro itu nama Baris enggak? Enggak Enggak Kalau begitu nama apa? Kasro itu nama apa Bu? Kalau menurut ilmu Ibu? Kasro itu nama apa? Mati Kasro itu nama mati? Iya, iya mati Kasro itu nama apa Ibu? Nama makanan, nama minuman, nama perumahan, nama apa itu Kasro itu Bu? Nama agama Nama agama Din Kelihatannya Ibu ini sibuk ya Ibu kita sibuk dengan pikirannya sendiri ya Kasro adalah nama agama Coba Ibu kita dengarkan ya Kita dengarkan teman-teman Ibu Kita dengarkan teman-teman Ibu Supaya nanti kita ilmunya tidak terlalu jauh berbeda Iya Ya dengarkan ya Bu? Iya Dengarkan ya? Iya Baik Ibu Bapak sekalian yang lain selain Bu Swaibah Kalau iya temannya apa? Kasro 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 ya Bu Swaibah juga yang ngomong Yang lain malah kagak ngomong Komunikasi kita jadi tidak lancar ya Berbeda Jadi banyak yang miskomunikasi Kita generasi banyak miskomunikasi Mudah-mudahan semakin hari bisa kita siasati Kita ulang ya Ibu Bapak yang lain selain Bu Swaibah ya Supaya Bu Swaibah jadi pendengar Sehingga nanti ilmu Bu Swaibah dengan ilmu Ibu Bapak yang lain juga Ya gak apa-apa kan? Diulang-ulang gak apa-apa? Gak apa-apa Gak usah malu kan ya? Gak usah malu kan ya? Malu banget Kita ulang ya Ia temannya apa? Kasro Kasro Wow temannya? Tomah Lalu Alif temannya? Fatsah Apa itu Pak Bu Swaibah? Diulang sendiri Fatsah Bukan Alif temannya Hamzah itu ilmu di tempat asik Alif temannya Hamzah Si Alif sama Hamzah dari SD emang temenan Si Alif sama Hamzah dari SD emang temenan Sekarang udah pada kawin juga tetap pada sering ngumpul Walaupun pandemi si Alif sama Hamzah Itu di tempat yang lain Nah coba Bu Swaibah sekarang bandingkan ya Bandingkan antara dua kata yang sayang Ada dua kata Satu ada di buku Kemudian satu lagi baru saja saya tulis Baru saja saya tulis Bu Swaibah bisa lihat layar? Ya Matanya ma'ahinun mariu Terus gimana dong? Aku kurupi Kurang-kurang jelas Kata mata Pak Anil Kita cari partner yang sehat walafiat Pak Anil Ibu Penny Ya silahkan Boleh Ma'am Ustaz Ya tefat doli Nah tefat doli Ibu lihat layar Bu Ma'am Dari baris pertama Bu Adar Aladin Adar Adar Adinmu Adin Adin Adini Yusro Adini Yusro Apa Bu? Adini Yusro Ya baik Saya bantu ya Saya bantu pelan-pelan Dengan menuliskan Berdasarkan Yang Ibu Capat Adini Yusro Begitu ya Bu? Oke baik Bu Penny Selama Ibu belajar di LBIQ Ibu ada informasi Yang Ibu simpan Informasi atau ilmu yang Ibu simpan Kapan sebuah kata Akhirnya dibaca I Kapan sebuah kata Akhirnya dibaca U Kapan sebuah kata Akhirnya dibaca Ibu ada ilmu Yang bisa Ibu ceritakan Ke kita-kita lah Supaya kita tahu Apa yang Ibu sudah dapatkan Selama ini Kalau sebelum Kasro Sebelumnya Ya Kasro Sebelumnya Ya Oke Duma Sebelumnya Wow Duma Sebelumnya Wow Oke baik Coba Ibu Sebelum lebih lanjut Jangan Jangan ya Ibu tidak usah bicara Ilmu yang Ibu dapat dari saya ya Nanti saya cerita soal itu Yang Ibu dapat Belajar di LBIQ Sebelum bertemu dengan saya Kalau tadi kan Gaya-gayanya Tadi kayaknya kan Gaya Yang ilmu di kita nih Kayaknya itu Magaya orang awam Terlalu Terlalu ini nih Yang ilmu yang Ibu dapatkan di LBIQ Jangan yang tadi ya Ini-ini gitu Karena nanti ceritanya beda nanti Ilmu yang Ibu dapatkan Selama belajar di LBIQ Kapan sebuah kata Akhirnya Ya secara umum ya Akhirnya dibaca U Kapan sebuah kata Akhirnya dibaca A Kapan sebuah kata Akhirnya dibacai Atau Ibu mungkin tidak familiar Dengan istilah ini Saya akan ganti ya Tapi maksudnya sama Ibu punya ilmu nggak Yang marfu itu apa saja Yang mansub itu apa saja Yang madur itu apa saja Tapi kalau Ibu nggak paham juga Istilah ini Nggak usah Nggak usah Itu yang saya katakan tadi Istilah lain Kapan sebuah kata itu domah Akhirnya Kapan sebuah kata itu Faktah Akhirnya Kapan sebuah kata itu Kasrah Akhirnya Mana dari tiga gaya Pertanyaan saya ini Yang Ibu pahami Maksudnya Bu Bu Penny Ingat Ingat Apa tadi pertanyaan saya Tiga pertanyaan saya Yang pertama Kapan Kapan dibaca berakhir Kasrah Kapan dibaca berakhir domah Kapan dibaca Fath Ya Ibu paham maksud itu ya Ya baik Coba Berdasarkan ilmu Yang Ibu sudah dapatkan Ada nggak Yang terselip itu Oh dibaca domah itu Kalau begini Dibaca kasrah itu Kalau begini Dibaca fatha itu Kalau begini Ada nggak Dalam Gimana Dimana nyarinya Apa dalam hati Apa dalam pikiran Apa dalam ingatan Atau mungkin dalam catatan Ibu mungkin ada Kasrah apabila Adrur Terus Maksud Apabila Doma Eh Topak apabila Doma Maksud Apabila Fathah Begini Begini ya Begini Saya coba bantu Ibu Saya akan sebut Beberapa istilah ya Saya akan sebut Beberapa istilah Nanti Ibu pilih ya Istilah-istilah tersebut Akhirnya bagaimana Saya akan sebut Nah, ini aja nih. Berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Apa kebanyakan? Enam, Ibu? Satu, Mbak Ustadz. Kurangi, Ibu? Kurangi, kurangi. Ya, baik. Oke, sudah dikurangi, sudah? Iya. Sudah, ya? Nah, ini terasa lagi di pasar nih. Pagi ini kita tawar-menawar dengan Bu Penny. Oke, sudah dikurangi, Ibu. Sekarang coba, Ibu. Coba, Ibu. Kalau Muktada, ujungnya bagaimana? Kalau Khobar, seingat, Ibu. Ujungnya bagaimana? Kemudian, kalau Fa'il, ujungnya bagaimana? Kalau Makul Bih, ini yang dasar-dasar, kita mulai dari itu. Ini Sembako lah, ini Sembako. Kalau Majrur, ujungnya bagaimana? Kalau Mudok Ilai, ujungnya bagaimana? Pahamnya baru gini, Sudah. Pahamnya, Muktada itu pokok kalimat, Khobar itu predikat, Fa'il itu pelaku, Mampu. Mampu. Itu objek. Majrur, kakok. Oke, bagus. Itu kan artinya modal sudah ada. Sekarang kita manfaatkan, kita manfaatkan apa yang tadi Ibu kenali sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Kita lanjutkan. Kalau dia, Muktada, ujungnya bagaimana? Kalau khobar, kata ada kata sebagai khobar Ujungnya bagaimana itu si kata Kalau dia sebagai fa'il yang ibu sebut pelaku tadi Ujungnya bagaimana cara membaca si kata itu Yang sebagai fa'il atau pelaku Kalau dia sebagai ma'uldeh yang ibu sebut sebagai objek Ujungnya bagaimana cara membaca si kata yang menjadi objek tersebut Kalau majrur, kasroh itu ujungnya seperti apa dan bagaimana Bisa majrur si kata tersebut Kalau sebagai mudok ilaih, kata majmuk Kata ibu tadi, ujungnya bagaimana kata yang berfungsi sebagai mudok ilaih tersebut Ibu yang saya hormati, yang saya sayangi Ada kata yang ibu kenali sebagai muktada atau pokok kalimat Ujungnya si kata itu kira-kira dibaca apa ujungnya Kalau ada sebuah kata yang sebagai khobar Yang ibu kenali sebagai predikat Kira-kira ujung si kata yang menjadi predikat itu Kira-kira bagaimana ya cara membaca ujungnya Ibu ada Ada muktada, akhirnya patah Oke, terus berikutnya Obar Obar, doma Mas Durur, kasroh File dulu bu, file dulu File dulu File apa? File apa? File, 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 file Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon kesediaannya, kesabarannya. Kita bantu Bu Penny untuk memahami yang dasar-dasar ini. Kalau Pak Kordi, gimana Bu? Mohon dibantu. Ini cara saya membantu, bahwa saya ingin, pertama kita harus paham dulu apa yang kita maksud. Nanti saya akan bangun pemahaman baru itu di atas fondasi yang sudah Ibu miliki. Di atas fondasi yang Ibu sudah miliki. Nanti kalau kita punya ada waktu lain untuk berdiskusi, mengapa ini cara yang saya lakukan, nanti saya ceritakan dari versi ilmunya, ilmu guru itu kenapa sih seorang guru melakukan itu, nanti saya, kalau ada waktu nanti kita bisa cerita-cerita. Kenapa itu yang kita lakukan. Ya tidak seperti yang orang lain lakukan, itu kan juga ilmunya beda. Sudah sering kan Ibu mendapatkan kesempatan untuk diberitahu langsung tanpa Ibu ada berpikir. Ibu tinggal pilih saja dari yang tiga tadi, yang kira-kira di hati itu kayaknya gitu, kayaknya. Kayaknya enggak apa-apa, Bu. Ya daripada miskinnya kan lebih bagus. Kayaknya nih. Kayaknya apa? Fatka. Iya, baik. Sikutnya. Terus? Majur Castro. Iya, baik. Terus? Mudah ilaih. Gak apa-apa, Bu. Kayaknya nih. Kayaknya nih gitu. Kayaknya. Iya. Bukan huruf ya, Bu. Bukan huruf ya, Bu. Ini yang disebut adalah baris. Atau harokat, atau syakal. Castro, Ustaz. Ya, baik. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Saya akan menggunakan ilmu yang tadi Ibu sudah miliki. Saya akan menggunakan ilmu yang Ibu sudah miliki. Ya, lihat ya. Ada Mubtada Ibu kenali sebagai apa? Pokok. Pokok Kalimat. Pokok Kalimat. Tidak ada istilah lain selain Pokok Kalimat? Tidak ada istilah lain selain Pokok Kalimat yang Ibu ingat? Ingatnya yang Mubtada itu, Ustaz. Tidak, istilah Bahasa Indonesia yang Ibu tahu selain Pokok Kalimat. Tidak ada. Ya, saya kasih bantu ini. Ini namanya nih. Saya mau bantu ini. Itu juga... Apa, Bu? Oh iya, subjek. Ya. Jadi, saya kalau membantu kira-kira begitu caranya. Tapi memang dari awal, kehadiran saya, kami, kehadiran kami di kelas itu memang sepenuhnya itu untuk membantu Ibu, Bapak sekalian, meningkatkan ilmu, meningkatkan pengetahuan. Tidak ada niat mau ngerepotin, mau nyusahin, mau... Ini tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Insya Allah semua Ibu Bapak berada pada posisi orang-orang yang ingin bisa dan saya dengan senang hati. Dan ini juga adalah agama yang mengajatkan kita untuk saling membantu. Kalau Khobar tadi apa, Bu? Khobar. Predikat, ya? Predikat. Ya, baik. Kalau Fa'il apa tadi, Bu? Melaku. Ya, baik. Terus, kalau maaf, Ulbi? Objek. Ya, bagus. Kalau Majur? Kira-kira dalam bahasa Indonesia apa? Kira-kira bahasa Indonesia. Ya, saya bantu ya, Bu. Ya. Kalau mudafilai. Mudafilai itu kalimat majemuk. Majemuk, ya? Ya. Ini saya, saya bantu lagi, saya bantu lagi. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, ini sebenarnya mirip ya. Majur maupun mudafilai, kalau dalam bahasa Indonesia itu mirip seperti majemuk. Ya. Ya. Ini, saya bantu. Seumpama tadi tidak didiskon, ya. Sembanya tidak didiskon. Maka yang terakhir tadi, Ibu masih ingat terakhir yang tadi tidak didiskon? Mutup. Bukan. Yang tadi kita tawar-menawar itu adalah naat. Sifat. Nah, naat ini tadi, karena tidak masuk, ya. Ini kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia, ini adalah. Dan ini konsep dasarnya ya, ilmu dasarnya. Ini adalah keterangan tambahan. Ini semacam keterangan tambahan. Begitu juga keterangan tambahan. Ini juga keterangan tambahan. Berbeda dengan ini. Kalau ini pokok. Nah, ini ya. Sudah? Bisa sampai di sini? Iya. Ya. Inilah, Ibu. Kalau Ibu pernah ingat, inilah dulu yang, ya. Inilah yang dulu. Saya kemudian coba bantu dengan mengatakan. Ada yang ingat, Ibu Bapak sekalian? Apa dulu ilmunya? Dengan modal ini? Oke. Ya, ini dia. Ibu Penny ingat? Subjek, predikat. Subjek, predikat. Jadi, kalau pakai ilmunya Ibu tadi, ini. Carinya ke sini. Subjek. Predikat. Predikat. Pelaku. Bacanya. Bacanya apa? Kalau subjek. Predikat. Pelaku. Bacanya. Iya. Jadi, coba lihat, ya. Coba Ibu lihat, ya. Tadi subjek itu punya kesamaan dengan istilah Arab apa? Muktadah. Muktadah. Iya. Kalau pakai ilmu ini, bacanya U. Kalau dibaca U, berarti apakah muktadah itu bacanya faksa? Oh, domah. Nah, itu dia. Jadi, ilmu. Ini yang, sekali lagi Ibu, insya Allah, saya akan membantu Ibu, Bapak sekalian sebisanya. Dengan yang tentu yang saya bisa lakukan, ya. Karena ini bukan wali, ya. Bukan wali, bukan ahli ini yang mungkin kalau ada Ustaz yang lain, cukup dengan al-fatihah doa. Langsung Ibu, Bapak paham, gitu. Kalau saya, cara kerjanya melalui latihan, ilmu guru, Ibu, Bapak berlatih. Jadi, kekuatan doa kita yakini adanya, tetapi kekuatan latihan, belajar, itu juga kita pahami dan kita terima adanya. Jadi begitu, ya. Jadi, fatha ini diperbaiki, nih. Jadi, domah. Kalau khobar, tadi itu predikat, pokok, oke. Cocok, ya. Dengan yang Ibu ingat, domah. Lalu, untuk ini satu lagi, ini yang pelaku, ya. Tetap bacanya U, bahasa Arabnya itu punya kesamaan dengan fa'il. Kalau fa'il, bacanya U. Berarti apakah fatha? Bukan. Iya. Kalau begitu, apa? Dommah. Dommah, gitu, ya. Berarti dari tiga yang Ibu ingat, kan, ada dua yang luput. Tinggal nanti diingat-ingat lagi, ini tugas kita berikutnya. Setelah ilmunya kita perbaiki, baru kemudian kita akan menerapkan. Untuk berikutnya, yang objek, ya. Yang objek, inilah yang kita istilahkan dengan ilmu. Okba. Okba, okba. Ya, objek. Ya, objek. Bacaan akhirnya. Pasa. Ya, cocok ya. Dengan yang Ibu ingat. Lalu ini, kemudian, yang majrur dan mudaf ilaih ini, ini yang kita, okbi. Majrur dan mudaf ilaih, bacanya bagaimana? Yang kita ini adalah untuk keterangan. Castro ya, Ustaz. Ya, cocok, kan, dengan yang Ibu ingat. Berarti yang luput cuma dua ilmu Ibu. Dari lima, ya. Dari lima itu, yang luput itu dua. Berarti kan lebih banyak yang diingat, tuh. Ya, enam nih, bukan malah, bukan malah, bukan malah, bukan. Lima, tapi enam, ya. Dari enam, ya kan lebih sedikit yang terlupakan. Lebih sedikit yang terlupakan. Nah, itu ya. Jadi, secara umum, objek itu adalah A. Walaupun nanti ada kalanya objek, ya. Walaupun nanti ada kalanya objek juga, itu I. Jadi, secara umum, ya. Secara umum, keterangan itu, ya. Keterangan ini ada Majrur, ada mudaf ilaih, itu adalah I. Tapi ada kalanya, nanti keterangan itu, ya. Ada keterangan. Ya, keterangan yang mana itu? Keterangan, objek, dan sebagainya. Keterangan-keterangan yang lain. Tapi bukan Majrur dan mudaf ilaih, nanti bacanya. Oke, sekarang sudah? Itu ya, sudah? Nah, sekarang kita coba. Kita coba. Apa yang sudah kita pahami tadi, kita aplikasikan. Kita terapekan pada kata yang tadi sudah Ibu praktekan. Kita mulai dari, tapi saya ingin cek dulu bahwa kita ini melangkah, masih on the track, ya. Melangkah on the track, artinya kita sampai ke level ini karena kita paham maknanya. Adini Yusro, apa makna yang Ibu pahami dari Adini Yusro? Agama itu mudah. Agama itu mudah. Kalau pakai istilah tadi, ini kira-kira agama ini, apakah sebagai subjek, apakah sebagai pokok kalimat, ataukah sebagai predikat, ataukah sebagai objek, ataukah sebagai majrur, keterangan, keterangan, ataukah sebagai keterangan bukan sifat. Kira-kira agama ini, kalau pakai ilmu, subjek, predikat, objek, pelaku, atau keterangan, yang mana kira-kira agama? Subjek, 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 baik ya. Kemudian, bagaimana dengan mudah? Apakah subjek, apakah predikat, apakah... Keterangan. Keterangan, baik. Kalau ada subjek, biasanya temannya apa, Bu? Predikat. Predikat. Kalau begitu, SK apa, cocok, itu subjek, kemudian pasangannya keterangan? Predikat, start. Ya, ini sebenarnya juga keterangan juga, tapi keterangan pokok, kan tadi sudah diperkenalkan dengan istilah keterangan pokok dengan keterangan tambahan. Kalau keterangan pokok, istilah lainnya itu adalah predikat. Untuk pokok kalimat. Sedangkan kalau yang lain, seperti majrur, sebagai mudah ilaih, itu adalah keterangan tambahan. Dalam arti, bisa ada, bisa juga tidak ada. Jadi bagaimana? Kita sebut dia bukan keterangan, tapi lebih spesifik lagi, kita sebut dengan predikat. Begitu ya, Bu? Ya. Nah, sekarang, berdasarkan ilmu tadi, kalau subjek, kalau subjek, kesamaannya, kemiripannya dengan istilah Arab apa tadi? Muktadat. Ya, baik. Muktadat. Jadi kira-kira begini cara, sebuah proses berpikir yang terjadi di dalam otak kita, ketika kemudian kita mau membaca teks bahasa Arab. Ketika kita membaca teks bahasa Arab. Proses-prosesnya kira-kira begitulah prosesnya. Kalau kita berlatih, sebenarnya, tujuan kita adalah untuk mempercepat tadi. Berlatih itu tujuannya adalah mempercepat. Seperti kita kalau lari. Seperti kita kalau lari, latihan pertamanya pelan-pelan, karena harus ini-ini. Tapi lama-lama begitu sudah sering latihan, nanti bisa lari cepat, lari sprint. Nah, kalau predikat tadi, predikat tadi, kira-kira apa tadi? Masih ingat tadi? Kesamaan dan kemiripannya? Dalam bahasa Arab? Koba. Baik. Nah, bagus ya. Kali-kali, ibu, supaya ini menguatkan kembali, bahwa yang kita urusi adalah, yang kita urusi apa? Bagaimana bunyi akhir sebuah kata. Bagaimana akhir sebuah kata ketika berada dalam kalimat. Kita lanjut berikutnya. Berdasarkan ilmu kita tadi, bahwa kalau sebuah kata itu berfungsi, berposisi sebagai subjek atau istilah Arabnya Mubtada, bunyi akhirnya bagaimana? Yusro. Yusro. Apa, Bu Feni? Bunyi akhirnya tadi? Yusro. Ibu, jangan terlalu cepat ya. Jangan terlalu cepat. Kita ini masih, maaf ya, walaupun usia kita sudah dewasa, kalau belajar bahasa ya, kira-kira kita ini masih usia remaja, atau usia anak-anak, bisa jadi kalau soal belajar. Pelan-pelan aja, Bu. Tadi subjek atau Mubtada, bunyi akhirnya apa tadi? Doma. Ya, itu maksudnya. Jadi nanti dulu, ini kita benahi ilmu, setelah ada ilmu, kita amalkan. Kita punya ilmu, nanti ilmu kita amalkan. Doma. Kalau predikat, hobar, tadi ilmunya bagaimana? Bunyi akhirnya? Seingat Ibu aja, jangan terlalu bergantung, karena nanti tanggung jawab kita, di akhirat, sendiri-sendiri, Bu. Seingat Ibu aja, jangan terlalu bergantung kepada orang lain, termasuk kepada Ustaz, kepada guru, kepada Kiai, kepada Habib, nanti itu juga masuk surganya sendiri-sendiri, walaupun rame-rame di pintu gerbangnya. Nah, itu dia yang Ibu lupa. Itu dia yang Ibu lupa. Yang tadi, apa? SPBU. Coba ulangi, Bu. SPBU. Ya, berarti kalau predikat, bunyi akhirnya apa? Bunyi akhirnya... SPBU. 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 Soma. Soma, begitu ya. setelah kita memahami, sekarang mari kita terapkan. Mari kita terapkan ilmu tersebut. Kata yang pertama, kalau tadi kan agama, agama, ini, 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 dan sebagainya. Nah, sekarang kita melirik, kemudian ke bahasa Arab. Ini agama ini pasangnya kata yang mana? Adinnya apa usernya? Din. Adin. Nah, oke, bagus. Kalau mudah ini kemana pasangannya? Predikat. Keterangan itu. Keterangan dari. Bukan, misalnya, pasangannya ke sini. Pasangannya ke sini, ke bahasa Arabnya. yang maknanya mudah, kata apa? Ini ya, apa ini ya? Kata demah, kata demah ya, Ustaz? Bukan. Maksud saya, mudah itu dari adinnya, apa usernya? Dari adinnya. Maksud saya, mudah itu arti kata adin, apa arti kata user? User, user. Ya, baik. Jadi begitu nih. Nah, udah dapat tuh. Ini artinya, barulah sekarang kita pasangkan. Pasangkan ke mana? Nyambung ke sini tuh. Larinya ke sini. Larinya ke sini. Begitu jadinya. Inilah ilmu itu. sambung, menyambung, menjadi satu. Itulah Bukteni Astuti. Nah, kalau sudah begini, maka terakhirnya, apakah cocok di sini, adini? Yang terakhir ya? Yang terakhir ya? Yang terakhir. Busuai. Bakal lagi gilirannya, cicing wai. Aku kemana, ya. Sekarang lagi sama Bukteni. Diinterupsi. Sampai kita grogi dan hilang kendali. Nah, sekarang perhatikan nunnya, Bukteni. Ya, nunnya. Cocok nunnya dibacai ketika ilmunya mengatakan doma. Ya, enggak cocok, Ustaz. Adinu. Cocok atau, Bu? Doma. Jadi bacanya bagaimana? Adinu. Nah, begitu. Gimana, Bu? Kira-kira kesulitannya di mana, Bu? Kesulitannya? Ya, kesulitannya kurang belajar, Ustaz. Alhamdulillah. Sudah dapat ya. Sudah dapat. Apa kendalanya. Gitu ya. Tapi, Ibu, kalau kebandingkan diri Ibu dengan tetap tangga, kebanyakan belajar, Ibu. Tetangga Ibu, saya ingin berbicara drama korena. Masa niu. Masa niu. Masa niu. Kita kadang-kadang, kita bukan jamaah di LJ ini. Kita berbicara saja. Kenapa? Karena dia berbandingkan diri dengan tetangganya. Tuh. Masa lagi sepekan, dia merasakan belajar. Itu ya. Bisa belajar. Jalbeki sementara tetangganya. Ada yang lagi jalan-jalan. Ada yang lagi masak. Biasanya pakai alif lam. Iya. Kalau pakai alif lam. Sholat. Suami istri sedang berdiskusi. Sholat itu. Biasanya apa dong? Pakai alif lam. Kalau kita juga apa dong? Kalau suami istri berdiskusi. Yang lain jadi apa? Udah. Kenapanya? Pendengar. Kita dengarkan dulu ya. Dua orang sejoli yang... diskusi. Apa nih, Seth? Kami dengarkan. Tidak pencet. Tidak persaingan. 2024 masih ada waktu. Jadi kita tidak mengawali persaingan itu sekarang. Oke, terima kasih Pak Ketua dan Ibu Ketua. Pak Presiden dan Ibu Ketua. Puan, apuan. Saya pencet. Baik. Mari kita lanjut berikutnya. Ibu. Nah, ini kan tadi mudah, predikat, yuser. Yaitu khobar. Ilmunya adalah khobar itu doma. Cocok dibaca yusro? Yusro. Cocok, Ibu? Enggak cocok. Yang cocoknya bagaimana? Rumah sama Duma. Jadi cocoknya bagaimana, Ibu? Astinu. Astinu. Yusro. Yusro. Astinu yusro, Seth. Kora sabat. Katanya. Ada yang kora sabat. Eh, kok yusro ya? Gimana, Ibu? Keterangan. Yusro, Seth. Keterangan itu kan. Tadi ilmunya apa? Yusro itu adalah makna dari mudah. Gitu ya? Iya. Mudah itu predikat, ya? Predikat, ya? Iya. Predikat itu persamaannya khobar, ya? Khobar. Khobar. Itu bacanya domah, ya? Domah. Iya. Jadi, Yusro bacanya bagaimana? Tetap yusro. 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 Bagus. Makin seru, nih, kalau Yusro. Makin seru. Makin seru. Adinu Yusro. Oke. Nah, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Ibu masih ingat si kembar? Kembar itu... Oh, Gaudi. Ya, sama... Ya, sama Alif itu ya, Suka. Alif sama Bapak. Itu temenan, itu. Itu temenan. Itu temenan. Nah, ibu, ibu, bapak, yang lain, tolong, mari kita bantu saudara kita, sebagai tanda cinta kita kepada Dini. Kalau si kembar, bagaimana ilmunya? Si kembar. Mbak Okli. Kalau lupa, saya ingatkan. U, 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 U. Kembarannya, Un. Un. Ya, U. Kembarannya, Un. Nusron. Kemudian, A, kembarannya, An. Ya. Kemudian, I, kembarannya, In. Jadi, kalau si kembar, ilmunya adalah si kukun, si a'an, si i'in. Kalau si kembar, ilmunya adalah si kukun, si a'an, si i'in. Kalau tadi, Alif, Fatsa, Waudon, si a'an, si a'an. Ya, kalau nggak ingin, saya nggak mau pakai ilmu temenan, itu nggak keren kok ilmu temenan. Jadi, ini. U, 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 A'an, i'in. Jadi, waktu tadi ibu mengatakan domah, tadi waktu ibu mengatakan domah, pilihannya bisa U, bisa Un. Tapi kalau pada waktu ibu mengatakan Fatsa, maksudnya adalah, ibu bisa mengatakan A atau An, maksudnya kita sebut dengan Fatsa. Istilahnya kalau mau lengkap, tapi kan kita mau supaya jangan terlalu panjang ceritanya. Kita sebut dengan Fatsa saja. Kalau mau ya, ada Fatsa, ada Fatsatain, ada juga yang lain. Nanti juga ada yang lain. Itu ini masih di dasar. Nah, waktu ibu mengatakan Kasro, ibu-ibu bapak yang lain juga begitu ya, pada waktu ibu mengatakan Kasro, itu maksudnya bisa i, bisa in. Bisa i, bisa in. Nah, coba sekarang mari kita lihat ya. Adinu ini, sudah ketemu ya. Adinu, jadi kita, saya hapus saja ya, Bu, yang i-nya tadi, yang adinu-nya, supaya tidak terlalu banyak yang terlihat. Nah, ini juga Yusro-nya juga saya hapus ya, yang A-nya, supaya tidak terlalu banyak ya. Ini mudah-mudahan, ini walaupun saya hapus dari screen, tapi tidak terhapus dari hati ibu ya. Mudah-mudahan tidak terhapus dari kenangan kita bersama. Walaupun dari screen kita. Nah, baik. Sekarang, nah, pada waktu ini, nanti kalau kita terbiasa menggunakan alur berpikir ini, enggak selama ini, enggak selama ini. Yang kita masukkan akan lebih singkat lagi, lebih singkat lagi, lebih singkat lagi. Kalau kita berpengalaman. Ini kan kita masih mencoba membangun pengalaman. Nah, ketika adinu, tadi ini kan kita istilahkan dengan domah, Ini domah, karena posisinya kita kenali sebagai subjek atau muptadha, ini juga domah. Maka pilihannya kemudian ke sini. Kalau domah itu, pilihannya bisa U, bisa Un. Pilihannya bisa U, bisa juga Un. Menurut ibu, di adinu, lebih cocok adinu apa adinun? Adinu. Ya, adinu ya. Kalau di yusru, yusru apa yusrun, lebih cocoknya? Yusrun, yusrun. Ya, bagus. Apa pertimbangannya? Sehingga yusrun lebih cocok daripada yusru? Karena akhir kalimat itu, eh, akhir kata. Adinu juga akan akhir kata, Bu. Menurutnya juga akan di akhir kata, kalau itu ilmunya. Kenapa bukan adinun? Ada ide? Atau terhenti di situ? Dijelasin, mohon dijelaskan. Mohon dijelaskan. Kalau tidak ada, jadi begini, Bu, pertimbangannya. Ini Alif Lam. Ada yang ingat ilmunya apa? Alif Lam adalah... Bu, Bu Novi kayaknya waktu itu ingat apa Bu Novi? Mbak Novi. Alif Lam adalah titik-titiknya Tanwir. Betul, Mbak. Pak Lawannya, Ustaz. Usuhnya. Istilah saya dulu. Alif Lam adalah madunya Tanwir. Oh, madu. Madunya Tanwir. Oggah bareng. Oggah bareng. Maka di sini ketika di kata adin, ada Alif Lam. Maka yang datang, kalau ini tidak madu. Ini ma... Apa namanya ini? Akrab nih. Begitu. Alif Lam adalah madunya Tanwir. Madu asli. Itu sederhana. Itu sederhananya begitu. Kalau dia Alif Lam, maka yang muncul bukan Tanwir. Padahal kata Yusrun, karena tidak pakai Alif Lam, enggak apa-apa. Tanwir datang. Enggak apa-apa. Tapi ini kan ada Alif Lam, enggak apa-apa. Kan beda rumah. Kalau beda rumah, aman. Beda rumah aman. Apalagi kalau dibangun tembok tinggi. Seperti tembok antara Palestina dan Israel. Aman lagi. Enggak bakal berantem. Ini jaraknya ada. Kalau pakai Alif Lam, akhirnya tidak bertanggin. Jadi bisa A, bisa A, bisa I. Kalau dia menggunakan Alif Lam. Tapi kalau tidak pakai Alif Lam, pada dasarnya itu, Tanwin. Bisa Un, bisa An, bisa juga In. Ada pertanyaan, Bu Penny? Enggak. Sudah. Paham. Ibu, Ibu, Bapak yang lain ada pertanyaan? Setelah mendengarkan podcast saya dengan Bu Penny pagi hari ini. Sudah pada pinter, Ustaz, teman kita. Alhamdulillah. Kan cocok kan kalau teman-teman sudah pada pinter. Ya temannya juga pinter kan bagus. Iya, enggak apa-apa. Ajarin yang kurang bisa. Enggak apa-apa kan. Teman pinter, kita juga pinter. Kan bagus itu. Amin. Teman pinter, kita juga pinter. Teman masuk surga, kita juga masuk surga. Enggak apa-apa kan. Jangan karena enggak ingin sama. Enggak mau saya. Kenapa? Dia udah masuk surga. Enggak mau, Pak. Saya enggak mau. Dia udah masuk surga, saya enggak mau. Mau lah, biar ditolong. Karena itu enggak apa-apa, Bu. Teman-teman sudah pinter. Nah, Ibu menyusul juga kan enggak masalah. Selagi masih ada usaha, usia, pada sebelumnya saya katakan bahwa, ya kalaupun Ibu tidak bisa langsung menikmati dalam kehidupan ini. Enggak, Ibu juga punya anak, punya cucu, punya cici. Kita tahu nanti, tabungan Ibu hari ini bisa menjadi bunga-bunga kebaikan, bagi hasil kebaikan yang dimanfaatkan oleh anak cucu, cici, Ibu nanti di kemudian. Amin. Yang pasti, belajar itu wajib bagi kita. Belajar itu wajib. Maka, setiap usaha, tenaga, pikiran yang kita kerahkan, termasuk untuk mikirin si U'un, si A'an, si I'in, ini akan ditransformasi, diubah menjadi pahala-pahala-pahala. Amin. Tapi kan dunia enggak kepakai itu pahala. Dunia enggak kepakai. Coba kalau pahala itu bisa dipakai. Yang pahalanya banyak, diskon belanjanya juga lebih banyak. Bakal makmur kita ini, Ibu Bapak, yang pahalanya banyak. Karena diskon kalau belanja banyak. Nah, Ibu Bapak yang lain, kalau tidak ada pertanyaan, maka nanti, itu tadi ilmu dasar, nanti kita akan belajar lagi ini. Belajar lagi dalam hal apa, bahwa yang pertama, yang tidak pakai tanwin adalah kalau kata menggunakan aliflah. Tapi itu bukan satu-satunya. Bukan itu satu-satunya. Bukan itu satu-satunya. Nanti kita akan belajar bahwa, mungkin Ibu Bapak sudah belajar, saya ingatkan kembali bahwa, yang termasuk tidak pakai tanwin adalah, walaupun dia tidak menggunakan aliflam, ini cerita yang pertama, tapi pokoknya kalau ada aliflam, tadi tidak pakai tanwin. Kalau ada aliflam, tidak pakai tanwin. Kenapa? Karena aliflam dan tanwin masih madu pahit. Sedangkan yang pakai tanwin, yang pertama adalah, ini, yang pertama adalah, kalau tidak ada aliflam. Pakai tanwin dia. Tanwin. Tapi ada juga yang lain. Dia pakai aliflam, maaf, dia tidak pakai aliflam, tetapi tidak pakai tanwin. Tidak pakai tanwin. Ini larinya ke sini, berarti larinya ke sini. Kalau menjadi mudok. Seperti yang tadi, majmuk. Jadi dua. Dua yang tidak pakai tanwin, yang tidak pakai tanwin pertama pakai aliflam. Yang kedua adalah, kalau menjadi mudok. Kalau menjadi mudok, dia tidak pakai tanwin. Walaupun dia tidak pakai aliflam. Nanti yang ini, yang juga, ada juga yang tidak pakai tanwin. Tidak ada juga yang tidak pakai tanwin adalah, ada pelajaran khususnya di kelas kita ini. Kalau kita sampai, nanti kita akan bahas itu di akhir-akhir dari buku kita ini. Tapi saya tidak tahu kapan kita akan sampai di akhir, melihat kecepatan kita dalam belajar. Yang ketiga adalah, ada istilahnya, memang kata-kata yang tidak bertanwin, yang diistilahkan, mungkin ibu bapak pernah dengar, istilahnya, Goyiru Munsari. Apa istilahnya? Goyiru Munsari. Iya, itu dia. Ini, kata-kata ini, tidak pakai tanwin, walaupun tidak pakai aliflam. Dia tidak pakai aliflam, tapi dia tidak pakai tanwin. Yang mudof dan Goyiru Munsari. Itu dia nanti insya Allah kita akan pelajari pada sesi-sesi kita yang akan datang. Tapi yang pasti, kalau dia pakai aliflam, dia tidak bertanwin. Sedangkan kalau dia tidak pakai aliflam, kemungkinan dia bertanwin. Tapi bisa jadi, enggak jadi. Bisa jadi gagal, kalau menjadi mudof. Dia gagal bertanwin, kalau termasuk kategori Goyiru Munsari. Tapi ada lagi catatan-catatan lain. Pelan-pelan kita akan bahas. Tetapi yang penting, seorang ulama mengatakan bahwa, belajar bahasa Arab itu sebenarnya tidak kompleks. asalkan tangga nada yang dilalui itu sudah benar. Asalkan tidak. Tahap-tahapannya itu sudah benar. Kita lalui. Insya Allah itu akan memudahkan kita sampai pada... Insya Allah. Semangat terus ya, Ibu Bapak sekalian. Ini kita lihat ya, hasil dari belajar hari ini. Kita coba ya, kita coba untuk Bu Penny. Setelah ini coba, kata berikutnya. inilah yang terlebih dahulu. Terima kasih. iya, bagus oke, berikutnya berikutnya apa ilmunya, sehingga soalnya ada aliflamnya sehingga, kenapa almaridi bukan almaridu, bukan almarido soalnya sebelumnya ada kata ini, rupiah jadi, ibu ibu sudah mulai menginternalisasi ilmu temenan, tapi sebenarnya, ibu, kalau yang disebut dengan ada iya ini bukan kaitannya dengan akhir kata ini bukan kaitan dengan akhir kata tapi kaitannya dengan kurut sebelumnya yang akhir kata tadi itu ilmunya tadi apakah muqtada atau khobar atau fa'il atau makul bih atau mudok ilaih atau majrud itu, kalau kita bicara kalau kita berdiskusi dengan kalau kita bicara atau berdiskusi tentang akhir kata kalau ilmu temenan ini ini untuk membantu kita sebelumnya apa gitu kalau ada wau sebelumnya adalah doma kalau ada iya sebelumnya adalah kaksro kalau ada alib sebelumnya adalah patra jadi kaitannya kalau disini ada iya itu kataan keroknya gitu ya keroknya bukan rok 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 ya bukan rok keroknya bukan kedodnya gitu ya sama seperti ini ini alib ini bukan ketaknya bukan ketaknya tetapi sebelumnya yaitu lam ya sehingga bacanya solah bukan solu bukan soli gitu begitu saja nih al-mari bukan al-maru bukan al-maro karena kaitannya dibantu oleh ada temannya ini ada iya ada temannya ini alib kalau soal dot ini kasro jawabannya itu pilih apa karena dia mubtada apa karena dia khobar apa karena dia fa'il atau karena dia mudof ilai atau karena dia majrur kira-kira mana Bu Penny ibu bapak yang lain yang mana al-maridi sehingga ini kasro mudof mudof ilai jangan sebut dua-duanya walaupun berpasangan Pak Anil dan Butri cukup sebut ini karena mudof ilai mudof ilai mudof ilai jadi mudof mudof ilai mudof mudof ilai itu dalam banyak hal itu seperti suami istri seperti suami istri artinya apa kalau suaminya banyak omong cocok kalau suaminya istrinya nggak banyak omong kalau ini mudofnya tidak pakai alip lam mudof ilainya pakai alip lam tapi walaupun demikian biasanya yang aman itu istrinya yang i yang di bawah istrinya yang mengalah walaupun kadang-kadang istri tidak pernah salah karena selalu benar maka yang paling beresiko adalah kalau bos kita itu perempuan makin berat lah hidup kita pertama dia perempuan nggak pernah salah kedua dia jadi bos kita tapi nanti kita bicarakan jadi almaridi bukan almaridu bukan almarido karena dia posisinya sebagai mudof ilai sebagai apa Bu Penny sebagai mudof ilai sudah cukup sebut satu aja Bu karena yang mudof itu sholatnya almaridnya sebagai mudof ilai iya kalau ingin lebih lebih biar gampang ingat mudof ilai hi mudof ilai hi iya ingat selalu ujungnya bunyinya i mudof ilai hi ya baik ya dengan demikian ibu bapak sekalian maka berakhir sudah diskusi kita penyegaran dan mengingatkan kembali kepada ibu bapak sekalian tentang beberapa hal dasar terkait cara membaca bahasa mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita semua terutama Bu Penny karena itu secara khusus saya ingin meminta Bu Penny coba dilengkapi itu satu baris satu halaman saja lengkap ya tulis syakal barisnya itu kalau ada sempat itu dipotokopi dulu bukunya lalu dikasih baris akhirnya saja ya bu biar jangan terlalu banyak yang dicoret akhirnya saja ibu kasih apa U atau Un apa A atau An apa I atau In lalu setelah itu ibu kirimkan boleh dikirimkan lewat WA Group boleh juga langsung japri ke saya untuk melihat apakah ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan ilmu yang kita diskusi terima kasih ibu bapak sekalian syukran lakum ala husnil mutaba'a wa ala husnil istima'a ila syarhina insya'allah asallahu an yamfa'ana bima alam na'hu al-yawm wa atamanna lakum al-fahma al-wafi al-kafi ala ma syarahtu laku mudah-mudahan ibu bapak diberikan kita semua diberikan kepahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan mari kita bersyukur kepada Allah bilhamdala alhamdulillahi r.a al-alamin Allahumma wa bihamdika asyarakat wa al-alamin asyukran lakum ayuhasadah wa sayyidah ala al-liqa al-mubarak wa astaghfukum ala asyiri al-mubarak ala kekurangan wa ala al-fotoh dan kesalahan-kesalahan min khilali isyrafikum pihadadak selama membimbing ibu bapak pada pelajaran ini hadha minni lilyaum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa al-mubarakatuh